Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan kembali menyelenggarakan penganugerahan kemahasiswaan untuk Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan. Andalan Award atau Anugerah Kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan merupakan bentuk apresiasi dan kerjasama antara Universitas Ahmad Dahlan bersama dengan PT Indosate BK. Patut diajungi jempol sebanyak 883 mahasiswa berprestasi yang turut mengharumkan nama Universitas Ahmad Dahlan pada periode 2021. Ladang prestasi Universitas Ahmad Dahlan setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam peringkat bidang kemahasiswaan berada pada urutan 29. Pada 2020 berada di posisi 19. Pada 2021 berada di peringkat 15. Dan berada pada Liga 1 klasterisasi PTN PTS di Indonesia. Adanya dukungan dan pendampingan khusus untuk mahasiswa yang berprestasi serta penyediaan fasilitas pendukung diharapkan mampu mendongkrak semangat mahasiswa agar lebih giat belajar. Pembinaan ini juga kita lakukan dengan cara memberikan pendampingan, support. Jadi supporting system itu kita bangun di sini yang menyakutkan supporting system bidang sumber daya manusia. Menyediakan pembimbing, kemudian juga pelatih. Kalau itu kegiatan yang bersebut keolahragaan, seni, dan seterusnya itu kita sediakan pelatih. Tapi juga dukungan-dukungan yang bersebut financial support, dukungan pendanaan. Dengan cara demikian kita bisa memberikan dukungan penuh kepada para mahasiswa sehingga terjaga prestasinya. Dan jangan lupa kita juga membangkitkan, menggelorakan spirit kebanggaan terhadap siapa saja yang melaksanakan prestasi. Dengan tagline, prestasi adalah tradisi kami. Dengan cara begitu, maka kita berharap kegiatan Mas Van Wahdeh semantiasa meningkatkan berprestasi. Melalui acara ini, berbagai kategori penghargaan prestasi diberikan kepada mahasiswa, organisasi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa yang telah mencapai prestasi dan mengarungkan nama Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya Arkam Fisyam, selaku gubernur BEM Fakultas Farmasi Bereda 2021-2022. Mendapatkan kategori laporan pertamu jawaban terbaik merupakan salah satu kebanggaan yang saya rasakan sangat puas, terlepas dari kerja keras dari teman-teman PH, teman-teman DPH, dan teman-teman anggota BEM Kreasi Kolaborasi, sangat mengapresiasi kerja dari teman-teman. Untuk kiat-kiat BEM Periode Sekarang adalah untuk mempertahankan kinerja dari BEM Farmasi ini. Jangan terpaut untuk mendapatkan kategori yang terbaik, tapi untuk kebermanfaatan masyarakat semuanya. Apabila itu tercapai, untuk kategori-kategori penghargaan lainnya, insya Allah akan mengikuti. Seperti itu, terima kasih. Dengan pencapaian ini, diharapkan Universitas Ahmad Dahlan mampu masuk ke dalam 12 besar di tahun selanjutnya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.